Dalam headring bersama dengan DPRD Kota Batu, Perumdam Ammong Tirto salah satu yang disampaikan adalah terkait dengan dasar pembagian laba, perkembangan usaha, serta struktur pendapatan tahun 2021. BDM mengalami kenaikan laba yang signifikan dibanding dengan BDM yang lain di Jawa Timur. Dalam pembahasannya, Kepala Perumdam Ammong Tirto menjelaskan bahwa untuk dasar pembagian laba yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2018 pada bab 11 tentang laporan perusahaan dan penggunaan laba, khususnya yang ada di pasal 68 yang berbunyi penggunaan laba bersih dari perhitungan tahunan yang telah disahkan. Setelah dikurangi cadangan tujuan, ditetapkan penggunaannya terbagi untuk PAD 55%, untuk cadangan umum 35%, untuk jasa produksi 5%, dan untuk dana sosial 5%. Untuk perkembangan usaha di tahun 2021, total aktifa yaitu Rp30.645.445.161 dengan ekuitas Rp30.258.728.985 dan pendapatan usaha Rp14.659.166.171 serta beban usaha sebesar Rp13.946.612.561 dengan laba setelah pajak Rp2.343.940.040 dan juga aktifa lancar Rp11.134.738.253 dan pasifa lancar Rp1.156.361.082 dan PAD sebesar Rp1.289.167.022 Sedangkan untuk struktur pendapatan di tahun 2021, pendapatan air yaitu Rp11.736.865.550 Pendapatan sambungan air Rp1.721.451.489 Pendapatan denda Rp509.319.750 Pendapatan buka kembali Rp25.100.000 Pendapatan ganti meter Rp2.000.000 Pendapatan non-air lainnya Rp649.907.282 dan pendapatan lain-lain Rp14.522.100 Dari Kota Batu, Abraham Patrik A.TV melaporkan Sebelumnya perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Mekanisme kita untuk peniterapian